Intro Halo semuanya ketemu lagi sama Denny Mas disini apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja hari ini gue lagi ada di detail box salah satu tempat cuci mobil dan juga detailing mobil di deket rumah gue di daerah deket ke jalan antas hari sini kenapa gue disini? karena hari ini gue membawa si Carmen atau si Suzuki RGR 150 gue ini karena sepertinya motor ini tuh sudah kayak gue gak tau udah beberapa tahun gak dicuci kotor banget nah hari ini gue pengen minta tolong motor ini dicuci yang bersih tapi bukan di detailing jadi hanya dicuci saja biar kita semua tau bagian mana yang bener-bener kotor atau jalan-jalan itu cuma bagian debu-debu aja nah sebelum dicuci ini ini kita cek dulu keadaan sekarang si Carmen kayak gimana sih keadaannya jadi motor ini memang keadaannya tidak bersih teman-teman tapi ya seperti gue bilang di video sebelumnya motor ini tuh kayak hampir 90% mungkin bisa dibilang ori semua dan gue berusaha untuk mempertahankan itu dulu sekarang tapi gara-gara motor ini udah lama banget gak dipake jadi ini udah banyak nih kotoran-kotoran jadi ini kayak gini nih hitam-hitam nah ini ada kotor-kotoran nah ini gue pengen coba nih hilangkan dulu nih kotorannya pengen tau apakah ini kotoran yang memang dalam banget atau sebenernya sesuatu yang dicuci bisa hilang nah yang karat-karat gini nih emang sengaja gak bakal hilang sih dan gue tidak kepikiran untuk menghilangkan nah kalau kayak gini di dalam-dalam sini nih gue pikir pasti masih banyak debu-debu nih nah ini debu-debu begini nih yang pengen coba gue bersihkan lah jadi anggapannya bahwa ya motor ini tahun 90-an dulu dicuci ya gimana sih gitu rasanya karena seperti bisa kalian lihat nih kalau di pelek-pelek sini aja nih ini kotor banget sih ini sebenernya tuh cuma kayak dibersih pakai digreaser bisa sih nih nah ini kelihatan nih ini kelihatan nih mana yang sebenernya karat kayak satu titik disini nih karat yang ini saya bersihin doang ini kalau kita ke bagian mesin sini juga ini kelihatan kotor banget nih nah ini gue pengen tahu nih kalau dicuci bisa bersih atau enggak biar kelihatan mana yang sebenernya rusak atau karat mana yang sebenernya cuma debu-debu nempel yang udah lama banget nempel paling kelihatan sih di bagian kaki-kaki sih sebenernya ini bagian swing arm belakang pelok belakang ini gue masih ada kayak semacam ini gue di swing arm belakang ini masih ada kayak debu-debu panjang gini yang nempel nah ini gue pengen coba bersihkan pengen tahu habis ini harusnya motornya akan segera dicuci teman-teman oke sekarang gue sudah bersama sekali disini dari detail box nah ini step pertama di apa ini mas? ini pertama kita coba untuk bersihin bekas aspal-aspal jalan yang emang udah sama nempel baru habis itu kita coba rontokin kotoran-kotoran yang keras-keras semua gitu lah nah ini pakai nama obatnya apa nih? buat ngerontokin aspal jalan itu bisa pakai bakenta remover tar remover namanya diseprotin ke seluruh bodi nih ya? soalnya kalau di motor biasanya hampir semua ya apalagi di motornya kan nginget usianya kayaknya belum pernah kesentukan kayaknya sih kayaknya belum pernah di detailing sih sampai semuanya banyak deh jadi justru belum dicuci dulu nih ya diri belum karena kondisi kan agak lumayan bersih nih nah ini berarti sekarang itu dicoba dirontokin tuh ya ya harusnya disitu banyak sih kan dari band depan kan ini sampai sini-sini juga dikasih tar removal nih ya sampai disini semua ini harusnya aman lah ya buat stickernya motornya ya aman ya ini baru dikasih tar removal aja ini udah dikasih nih ya itu aja udah biru banget yang belum yang mana? nah itu yang itu udah beda birunya ya padahal tuh belum dicuci tuh ya baru di remove aja tar nya itu bekas sticker kayaknya ya? kayak daki tua kayak daki-daki lama gitu itu bisa hilang tuh? hilang nih bro, ini yang disini udah gue hilangin ya berarti itu kotoran lah ya? ini kotoran yaa 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 jadi ini kecil ini bukan bocel nih ya? yang ini coba jadi bisa dibersihin tuh ya? oh iya hilang bukan bocel ini nih bukan bocel nih? bukan gue coba bersihin ya oh iya hilang ya? hilang nih gue bikin bocel ini semua nih daki-daki-daki-daki-daki nah ini udah dibersihin dakinya jadi ini sticker ini body ini perbatasannya itu kan? eh sorry ini body Tata itu body ternyata oh ini ternyata body iya 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 ternyata ini body stickernya disini langsung itu kalau mesin cleaningnya mau pakai degreaser mas? apa? kalau mesin ini? pakai degreaser kan tadi tar tapi juga udah? sudah udah oh jadi tar dulu? tar dulu baru degreaser oh baru tar baru degreaser ya? iya 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 abis dikasih degreaser sama tar remover ini langsung kelihatan warna Baru tadi muset Langsung warna kuning, kayak tanah suinya gitu Tadi ini buluk sebuluk-buluknya sih Ini juga tadi hitam banget Ini di bagian kolong, tadi ini kotor banget, gue nggak ada gambarnya lagi Ini tadi kotor banget, sekarang sudah dibersihkan Ini pakai apa nih Mas Tio dalam sini? Baru pakai tadi Oh baru pakai, taro Belum pakai digleaser Udah bersih tapi Setelah motornya dibersihin pakai digleaser Sama tar remover Nah ini baru habis ini, sekarang motornya mau dicuci Sampungnya pakai ini Ini dari sini aja udah kelihatan beda sih dari yang pertama tadi nyampe Pertama tadi nyampe, udah banyak daki-dakinya Iya, uning banget Uning banget, sekarang udah terlihat beda sekali Itu bersih spidonya pakai kuas? Iya, buat salah-salah kayak gini Buah salah-salahnya ya Ini spidonya aja udah bersih banget loh ini Ini aslinya kacanya kayaknya nggak sebening itu loh Ada alasan sendiri kenapa ini Ngebilasnya nggak pakai air dari washer Atau dari jet Apa? Scarchernya itu Karena itu pressure-nya terlalu kuat Nah, ini motor udah tua Ya kan? Udah lama nggak dicuci Gue takutnya ya Kalau misalkan terlalu Disiram air yang kenceng Malah stikernya lepas dan sebagainya Makanya gue request tadi emang Ini jangan pakai Pressurized water Ada yang nyamperin dateng Bukan nggak pulang-pulang, belum selesai motornya itu loh Nah, sekarang ini sudah siap untuk dikeringkan Nanti menggunakan lap microfiber Dan juga tentunya pakai selang compressor Biar salah-salahnya nanti lebih kering juga teman-teman Ini kayaknya mas Gali agak bingung nih sama request gue Karena emang gue request hari ini Nyuci motor bersih Tapi nggak boleh bersih-bersih Sampai tadi switch-nya itu mau dihitungin gue bilang jangan Mas Gali-nya sampai bingung Karena biasanya kalau kesini pengennya ya kinclong ya Ya pengennya jadi kayak baru Pengennya jadi kayak baru Tapi kalau gue kebetulan justru tidak ingin jadi kayak baru lagi Maaf ya, gue customer yang rewel sama sekali Nah ini masih ada yang kayak kotoran-kotoran gitu Nah ini nanti dibersihin pakai all purpose cleanernya yang lagi dipakai sebelah sana Ya, langsung bersih Langsung bersih teman-teman Jadi hitam lagi dia Itu footstep dibersihin perkisinya Pakai microfiber Biar bersih Kalau udah gini gue jadi males riding jadinya Nanti gue injek pakai kaki gue Itu Oke, motornya sudah mau selesai dicuci dibersihkan Nah ini dari sini aja sebenernya udah kelihatan bedanya sama sebelumnya Sudah mulai terlihat mana yang sebenernya kotoran Mana yang sebenernya bekas lem, bekas stiker Ini sudah mulai terlihat semua perbedaannya Sebagai contoh disini sebenernya ada garis tegas banget sebelumnya Cuma ini sekarang sudah mulai menghilang Sudah mulai rapih, sudah bersih Sama juga dengan fairing depan sini Awalnya disini ada garis tegas banget Yang gue pikir awalnya bagian dari stiker ternyata bukan Ini bagian mesin sudah dicoba dibersihkan Tapi ini karat-karatnya masih ada Sebenernya bisa sih lebih lanjut lagi Cuma entah kenapa kok gue suka justru ada kotor-kotorannya gini sedikit Begitu juga dengan soft breaker yang di depan sini Ini karena sudah termakan siap Ini disini sudah bersih Bagian bawah-bawah sini swing arm juga terlihat karatnya Makin terlihat Kenal pot juga awalnya kotor banget Ini sekarang sudah hampir terlihat seperti baru Nah jadi sekarang motornya sudah bersih Gue sudah senang banget dengan hasil dari detail box hari ini Lumayan lama sekitar aku 6 jam ya sayang Sekitar udah 6 jam disini Gue sangat-sangat puas dengan hasilnya Kalau gitu kalian jangan lupa subscribe Karena gue masih akan bikin banyak video tentang motor ini Berikutnya video apa Kalian tungguin aja teman-teman Kalau kalian mau bersih-bersih mobil Mau detailing Main aja ke detail box disini Kalian buka aja instagramnya Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like Yang baru mampir jangan lupa subscribe Stay safe di jalan Dan see you next video guys Bye-bye Say bye-bye Sub indo by broth3rmax